Halo, what's up, Wanda Peri, balik lagi dengan gue di channel Restring Channel Oke, dan kali ini gue bakal reaction di Rewon Indonesia 2021 Yang digarap oleh Chandra Lio sama Aulion Kita langsung saja sikat nonton videonya guys Sabar ya guys, masih 60 detik 3, 2, 1 Oke, sip Langsung, let's go Tadi audionya loh Tenang kiri Oke, ini iklan Scarlett Presented by Scarlett A team to one and auli of production A performance film by Chandra Lio dan Aulion Yo, gokil banget ini Ini kayak rewind tahun kemarin gak sih rumahnya Sekilat cuy Asli Gradinya Kamu nonton lagi, dek Itu pake uang jajan lagi Dek, dek kamu tuh siang bolong gini ya Mbok waktunya dipake untuk belajar gitu Biar jadi orang Ya ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang Ya, ya, ya Biar kita gak tinggal di rumah kayak gini lagi Dek Ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses Tapi nanti kalau kamu sukses, Ibu pesan kamu jangan sampe buta ya Gak bisa liat gitu Bukan mata Tapi hati Asli gak, buset udah kayak di film-film Mbok waktunya Berinding gue Asli Dek Is Asli 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 Swiss Bang Jerom Bang Radit Bang Khadil Bang Reza Bang Miaw Daddy Youtuber Ada Mekdi Bulali juga ada Yah Butak terkuat guys Bang Harip ya tadi Anjay nanam puan pisang Salaham dari Bingjai Dari konten sampai drama semuanya ada Bisi-bisi boya Bisi-bisi boya Bisi-bisi boya Lekir Bikuduwe bayangan besok Kasih tik Josh Kanjai Baru goi Kokil Negeri ini tuh negerinya anak muda Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Mbak Nana Dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama Terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama Dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan Nyatakah kesaran gender? Dengan paradigma stigma dan norma yang ada perempuanlah yang menjadi korbannya Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita Memenuhi potensi diri agar menikmati hidup yang berarti Menjadi perempuan Indonesia gak mudah Menjalani hidup dengan resah Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya Tapi juga alamnya Masalah tersebut muncul karena banyak hal Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus Tapi kita lupa bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum terpecahkan Takut banget loh Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya Selalu aja ada yang bikin kita khawatir Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini Kita itu masih punya harapan gak sih? Masih Indonesia masih punya harapan Dan harapan itu adalah kita semua Gila Aransemennya cuy Jadi beneran ya Lu pake headset Asli Yang kapal Nanggala 4.02 Jadi itu semua kejadian kayaknya ya Asli visualnya bro Asli visualnya bro Eureofi Lalu Lanjutkan anaknya Aduh rapih bro transisinya asli ya ampun kenapa yang sakitnya bisa nggak bisa ada yang sakit mana apanya nggak apa-apa Hai 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 hmm covid nggak sih jumpa Terima kasih telah menonton 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 Semoga Terima kasih telah menonton Keren